Intro Hari ini merupakan hari yang dimana keluarga ilangan ibu tiga tercinta ibu tiga melati dimana beliau telah dirawat di rumah sakit sejak 7 Mei berpindah rumah sakit dari RSP Ibu Dintaro ke sersis sebulan tanggal 7 Juni kita pindahkan ke RSP AD pertama kali masuk ibu lima terkena infeksi infeksi dari luka di bagian belakang infeksi tersebut membuat ibu demam tinggi lalu kita bawa ke rumah sakit langsung ke ICU disana dirawat tira-tira 2 minggu 2 minggu lalu ternyata ada infeksi lain yang istilahnya merembet dari infeksi yang pertama dari paru parunya mulai terendam air harus disedot lalu apa namanya dari situ berturut-turut akhirnya menjalar ke ginjal menurut saya kalau kita rasa ginjal itu memang suatu hal yang memang kalau masyarakat itu sudah lama di rumah sakit minum obat lama-lama efeknya mungkin berginjal dan dari situ ibu harus dilakukan cuci darah atau hadil dan selama di RFJAD ini sudah dilakukan bisukawi hasilnya memang membuat ibu stabil tapi kadang memang usia yang membuat ibu itu seperti berjuang gitu jadi stabil tapi kadang-kadang juga drop nah hari ini saya menemani ibu sebelum dia kembuskan nafas terakhir saya berada di sisi ibu saya sempat ngobrol saya sempat minta maaf saya sempat apa namanya bilang kalau memang sudah tidak kuat atau memang merasa sakit kita semua sudah ikhlas kita semua apa namanya berlapang dada kalau ini yang terbaik buat mama itu selesai dikara saya pindah berjalan pindah ruangan baru saya pindah ruangan tiba-tiba dokter lari ke ruangan ibu saya karena kalau di IC itu kan semuanya apa namanya dimonitor jadi ketika saya mau pindah sepertinya ibu drop dokter raksun lari perawat lari bilang ke saya ibu gagal jantung akhirnya dilakukan pertolongan pertama disitu saya tetap apa namanya saya merasa bahwa memang sudah saatnya itu kira-kira statement yang bisa saya buat buat teman-teman wartawan terima kasih sudah datang sudah memberikan perhatian kami keluarga mohon maafkan dibuka untuk maaf sebesar-besarnya buat ibu saya selama hidupnya pernah ada kekurangan kami mohon maaf atas nama keluarga mohon doanya supaya ibu diberikan pelapangan kemudahan diberikan tempat terbaik di sisi Allah Tuhan yang mahasiswa terima kasih terima kasih untuk kepastian makam kapan akan dimakamkan itu belum ada keserpatatan kemungkinan besar besok akan dipastikan menunggu adik saya yang memang lagi dikerja di Jerman lagi cari tiket untuk pulang jadi kemungkinan besar hari minggu di Tanah Pusir tapi belum tahu jamnya mohon bersabar nanti pasti akan ada informasi dari keluarga kalau untuk proses dari sekarang sampai nanti pemakaman tentunya karena ibu saya akan ada beberapa ibadah pemisah dari gerejanya atau dari saudara-saudaranya dan itu akan dilakukan terus-terlalu sejak hari dan di hari minggu itu akan ada ibadah untuk peti jenazah kita belum tahu jamnya di ruangan ini ruangan RSPAD ruang Kamboja berita waksudul memang kita terima kurang lebih sebanyak dua kali ya selama ibu dari awal sampai akhir tapi memang biasalah waksudul kan memang kita sudah tahu tujuannya seperti apa dan memang yang mendapat berita itu langsung confirmasi ke pihak keluarga dan kita memang kita apa namanya istilahnya bilang itu bukan cerita benar dan sebenarnya dan sebenarnya hari ini mama itu sebenarnya rencana dipindah ke kamar biasa karena kemarin kondisinya itu amat sangat stabil jadi kita sama waksud tidak terlalu menganggap itu satu hal yang harus dipermasalahkan komunikasi komunikasi komunikasinya sempat gimana ibu bisa merespon dengan baik artinya mendengar memberikan apa namanya bisa secara balik terbatas tapi sampai terakhir itu saya terlihat tetap ada respon dari ibu ketika kita ngomong sesuatu walaupun bergumam ya tapi merespon atau dari tangannya ya dari tangannya dengan atas bergerak nah itu ya makin lama makin minim sampai hari ini memang tangannya tidak merespon ke pihak sama sekali dan melahirkan ke video wajib datuk juga masih merespon ya masih ini Rahman ngomong belum respon makannya tidak tidak kita hanya sebenarnya hanya awal tidak tahu kapan atas waktu kita itu juga karena beberapa kali ibu itu drop tapi akhirnya bisa sekali kembali dua kali yang sudah dibuktikan dari waktu itu sempat dengan cancer tumor jadi kategorikan cancer survivor dan ini tidak ada kumat dari cancernya beberapa orang mengatakan oh cancernya kumat ya tidak ini tidak ada kumat dari cancernya jadi memang benar-benar sudah bersih terakhir terakhir itu memang akhirnya seginjal tadi yang gak terapi jadi harus diterapi dengan ketiga terakhir itu saya mungkin terlihat tegar saya harus tegar karena memang saya rasa itu yang ibu saya kita semua kita semua sudah dikelaskan kita semua harus tegar dan saya khususnya saya percaya kehidupan yang disana jauh lebih baik dari dari disini dan Tuhan lebih sayang ibu jadi terima kita-kita yang masih disini jadi saya insyaallah saya dengan apa namanya amal baiknya itu insyaallah diterima di sisi di terima di tempat terbaik 82 hampir 83 tanggal 22 ini jadi memang rencananya tadinya ditaruh di apa namanya ditaruh di atas almatum Bapak Frans tapi karena memang sudah menumpuk tiga jadi itu apa namanya di bawah ini sudah ada Bapak Ibunya almatum Frans tidak bisa tempat jadi sepertinya akan di apa namanya di di atas ibunya yang lokasinya tidak jauh dari sebut cukup dekat tersebut dan perjalanan di di terima terima terima